Kepolisian Resor Batang Menurutnya ungkap kasus narkoba naik sebesar 250 persen dari target yang ditentukan. Ada pun target dari polda, yaitu dua target operasi dengan kualifikasi barang bukti minimal 1 gram untuk narkotika jenis sabu-sabu dan 5 gram untuk jenis ganja. Satres narkoba, Polres Batang berhasil menangkap sembilan tersangka tindak pidana narkotika selama operasi antik candi 2021. Jumlah barang bukti yang disita yaitu sabu-sabu 4,46 gram, ganja 27,10 gram, dan pil 775 putir pil eksimer. Kapolres merinci Satres narkoba, Polres Batang berhasil mengungkap tujuh kasus tindak pidana narkotika, yaitu target operasi lima kasus dan non-target operasi dua kasus. Lalu juga tindak pidana undang-undang kesehatan sebanyak satu kasus. Para pelaku tersebut dibekuk polisi di lokasi dan waktu yang berbeda. Rinciannya tindak pidana narkotika delapan tersangka dan tindak pidana undang-undang kesehatan satu tersangka. Selamat siang rekan-rekan media, hari ini kita press release terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Satp Narkoba Polres Batang. Dalam rangka program 100 hari Bapak Kapolri, operasi antik, kita sudah melaksanakan kegiatan, ini bisa segera-gera lihat barang buktinya yang di sebelah kanan. Operasi antik sudah berakhir, namun kita tetap melakanakan tugas kita, ini yang sebelah kiri ini adalah hasil kegiatan di luar operasi antik. Nah, dalam pengungkapan ini, saya bacakan ya, banyak soalnya. Datang ungkap kasus selama pelaksanaan operasi antik, Candi tahun 2021 di wilayah Polres Batang. Target operasi yang sudah ditentukan dari polda yaitu dua orang. Di mana TO dengan kualifikasi barang bukti minimal satu gram untuk narkotika jenis sabu, dan minimal lima gram untuk narkotika jenis ganja. Ini TO yang diberikan oleh polda dalam kegiatan operasi antik. Naset Satres Narkoba Polres Batang, selama operasi antik Candi 2001, dapat melakukan ungkap kasus tindak pidana narkotika sebanyak tujuh kasus. Dan untuk TO lima kasus, serta non-TO dua kasus, sudah melebihi target atau naik 250 persen. Jadi, ya, ya peringkat satu Jawa Tengah ya, untuk pengungkapan narkotika Polres Batang, karena sudah melebihi. Terungkapnya tindak pidana narkotika tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat dan giat yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada operasi antik Candi 2021, kata Kapolres, Polres Batang menerjunkan 28 personil untuk melakukan deteksi beberapa lokasi yang dinilai rawan pengedaran narkoba. Kapolres menambahkan saat ini sebanyak sembilan pelaku diamankan di Mapolres Batang. Para pelaku akan dijerat pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ada pun sembilan tersangka yang berhasil ditangkap adalah tersangka kasus sabu-sabu, kasus ganja, dan UU Kesehatan. Tersangka kasus sabu-sabu berjumlah lima orang, antara lain K warga Banyu Putih, H warga Banyu Putih, R warga Banyu Putih, S warga Subah, serta S warga Boyolali. Tiga tersangka ganja yaitu MY warga Kendal, IR warga Kendal, serta AR warga Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu kasus kesehatan yaitu AS warga Limbong. Saya Efra Banyi, Batik TV, melaporkan.